Ibu, kalau kerja biasanya dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Kadang-kadang jam 7, jam 8. Kadang-kadang sampai jam 12 baru pulang. Jam 12 siang baru pulang? Iya. Terus kerjanya sendirian, Bu? Sendirian. Kadang-kadang sama si Bapak dibantu. Kalau Bapak juga kerja beginian, Bu? Iya. Nandur juga? Nandur kadang-kadang. Kok kadang-kadang, Bu? Ini kan musim kering. Jadi, kalau lagi musim kering kayak gini, Bapak nggak ikutan nandur? Enggak. Terus jadi kerjanya apa, Bu? Kerja begitu aja. Kalau malam ngambil burung, kalau ngambil meninjo. Burung apa, Bu? Burung puyuh. Buat diapain? Buat dijual. Saya ikut ngambil, saya mesti manjat nih, Pak. Iya. Bisa nggak manjatnya? Sebenarnya saya nggak pernah manjat sih, Pak. Terek tangan di rumah aja nggak berani. Iya, makanya janganlah. Tapi kayaknya ini kuat sih, Pak. Kuat sih. Atau Bapak praktekin dulu manjatnya gimana? Gini. Geklan aja gini. Eh, hati-hati, Pak. Ya ampun, Pak. Ya, kira bisa nggak ya? Ibu, kalau sehari-hari gini nandur dibayar berapa, Bu? Kaling 10. 10 ribu sekian satu hari ya? Iya. Ini sehari asis sel saya, Bu. Iya. Apa aja yang dibutuhin sebelum ngambil meninjo ini? Iya, biasa sehari-hari kalau ada yang nyuruh ngambil meninjo, ya ngambil begini meninjo. Oh, jadi kalau disuruh aja, Pak? Iya. Nah, disuruh. Eh, kenapa, Pak? Ya, apa tuh disuruh, Pak? Dibutuh dulu. Ya, gimana, Pak? Ya, nggak susah. Sampai baik-baik. Ya, kalau ada yang nyuruh doang, ini juga naik manjat. Nggak ada yang nyuruh, Pak. Di rumah biasa waktu paling ngeser kerja saya. Kalau nggak ada yang nyuruh, Bapak di rumah? Iya, di rumah kerja anak saya sekolah. Bapak punya anak? Masih sekolah satu lagi, ya. Sehari memang dapat berapa, Pak? Yang paling kali disuruh oleh sekarung begini, eh, 6 ribu. Sekarung begini? 7 ribu, ya, dibayar. 7 ribu? Bapak manjat setinggi ini? Iya, kadang-kadang. Nggak ada yang temennya 7 ribu? Nggak ada, iya. Alhamdulillah. Iya, ini yang terakhir. Sehari-hari buat anak-anak, 10 ribu gitu. Ya, buat makan cukup, Bu. Iya, dicukup-cukupin aja. Ibu kerja gini, buat anak-anak, ya, Bu. Ban itu, bikin anak sekolah. Banyak tunggakan. Tunggakan sih, nggak ada. Tapi. Cuman sehari-harinya. Sehari-hari, ya? Iya. Iya, kadang-kadang main teruang, nggak ada. Buat ongkos. Iya, buat ongkos. Sekolahnya seharian. Sekolah, anak-anak nggak dikasih uang jajan. Mereka dari pagi nahan lapar sampai pulang sekolah. Benar-benar. Kadang-kadang kalau pulang sekolah, ngomong kebawa duit. Orang nggak ada duitnya. Kita bangun ya, Bu. Kita cerita sambil jalan, ya, Bu. Sekarang Ibu mau kemana? Mau pulang. Pulang. Kita pulang. Iya. Jadi, Bapak, meninjau ini nggak setiap hari? Nggak, Tia. Kalau ini kebetulan ada yang nyuruh, paling tiga kali seminggu. Hanya semen sedikit. Kalau lagi musim, akan gampang. Ambilnya, metiknya gampang. Banyak buahnya. Kalau sekarang kan lagi musim, nggak musim begini. Jarang jadi. Jarang jarinya. Bapak, bapak, mending itu saya pegangin deh, Pak. Oh. Jadi, Bapak. Jatuh-jatuhin aja. Kira keseimbangan, iya. Pak, goyang. Iya, takutnya ini ya. Ini, Bapak. Bapak, Aduh, Pak. Iya, iya. Aduh, iya, Pak. Bikin ini ya. Oke, Pak. Roset kali ya. Bapak, kalau sendiri di hutan begini, jatuh gimana, Pak? Jangan sampai jatuh ya. Sebenarnya, biasanya kita. Demi anak-anak kita keluarga yang harus ini. Namanya resiko kita ya. Gini. Iya, Pak. Maaf ya. Iya, Pak. Jatuh-jatuh. Jatuh. Oh, capek juga ya, Pak. Iya. Padahal sudah dari bawah loh ini. Oh, ini rumahnya, Bu. Iya. Ini gitu. Oh, iya. Iya. Yuk, masuk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, Dudu. Iya. Iya. Minum airnya. Eh, 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 gak apa-apa. Eh, maaf ya, Bu. Aduh. Ini udah lapuk ya, Bu, ya? Iya. Udah kemana, Mas? Yang satu, sekolah. Yang satu, cari belarak. Bapaknya cari mini jorong. Cari belarak? Ya, itu buat apa, Bu? Buat direetin. Buat direetin? Iya, dibikin lidi. Oh, dibikin lidi. Iya. Siapa yang bikin, Bu? Ibu yang bikin. Terja keras juga ya. Iya. Jadi, Ibu, sehari-hari, kalau misalnya udah pulang dari ladang, Ibu iniin belarak untuk bikin sapu lidi. Iya. Terus, Ibu jual kemana, Bu, biasanya? Dijual petangga. Petangga? Iya. Udah sore, mau pulang juga, Nek. Oh, ini udah lumayan berat sih. Ini sisa, terakhir ya, Pak? Iya. Uh. Yati, Pak. Dapet segini. Ini udah cukup belum, Pak? Iya, cukup, nggak cukup. Udah sore. Udah kita pulang, udah sore. Pulang. Ini juga dibawa ke rumah? Bawa ke rumah. Oh, yaudah. Biasanya, Ibu ngejual belarak, Yaitu atau sapu lidinya berapa, Bu? Sapu lidinya? Satu ikat cuma seribu. Dari sapu lidi itu, Ibu, Dapetnya berapa banyak, Bu? Kadang-kadang cuma sepuluh, Kadang-kadang lima belas. Ibu punya anak berapa, ya, Pak? Dua. Laki-laki. Laki-laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini anak ibu? Iya. Oh, siapa namanya? Alex. Alex. Ini tadi yang nyari belarak? Iya. Alex, mohon maaf. Alex udah ngurus SMA, ya? Iya. Alex pasti kan pengen banget ya, kerja, ya, apa-apa lain, nggak cuma pengen-pengen. Iya. Pengen nggak sih, Lex? Pengen. Itu sendiri sekarang mau gitu, cari kerjaan susah, harus ini pakai, ya, lebih terus, gitu, masuk keluar. Sineksi dan juga uang. Iya. Terus, Alex, rencananya gimana ke depannya? Iya, itu, ya, tentunya bingung gitu. Kalau nggak kerja, ya, gini, bantuin orang-orang di rumah, apa aja. Karena, apa, Miki, gimana ke depannya? Pengen bahagian orang tua, bisa nggak sih yang orang tua, perasaan nggak pengen kasih, ya, kalau kak Selanjutnya pakaian baju, sumpah itu dari ilang, nggak apa-apa, gitu. Pengen, gitu, ibu dibeliin emas, dibeliin baju, emang ibu beli baju banyak. Iya, waktu dulu, mah, apa, ada kawada rindu dibeliin, cuman nggak mahal-mahal banget. ibu, ijin dulu, bawa beranak pulang. Iya, kan. Pak, apa, rumah bapak? Ini rumah bapak yang ini. Oh, yang ini. Assalamualaikum, mampir ya, pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ini bapak, bu. Hei, ibu. Kenalin, bu. Ini Fatima. Ngambil meninyo? Meninyo, ya. Ini tadi, berapa hasilnya? Oh, iya, iya. Gimana ceritanya tadi? Pas banget. Pas banget. Kita tumpang sholat ya, pak, ya? Boleh, boleh. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini anak yang terakhir ya, iya, iya, iya. Oh, siapa namanya? Bu Hayudin. Kok baru pulang ke sekolah? Habis ikut itu dulu pelajaran tambahan. Pelajaran tambahan di sekolah? Di sekolah. Baju seragamnya nggak dipakai? Ada, udah diganti. Takut kotor. Yaudah, siap-siap dulu aja. Kelas berapa SMA, bu? Nah, kita kelas 3. Sif. Iya. Lagi pada masak ya? Iya. Masak apa nih, bu? Ini masak tahu sama tempe. Masak apa nih? Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Amin. Alhamdulillah aku udah selesai makan ya Abis makannya Bapak mah langsung mau cari burung nih Tuhan mau cari burung Oh Bapak mau cari burung Cari burung ya Nah dapet dapet Ini pegang nih pegang nih Lumayan dapet satu nih Ini kalau dapet dibawa kemana sih Pak Biasanya sih dikasih ada yang pesen sih Ada buat di ternak gitu Tapi deg-degan ya Pak nyariin digelap-gelapan begini Emang susah nyarinya Emang kalau ini lebih gede tuh Pak Nah Dapet Wah ini lebih gede nih gemuk nih Satu gini besenya berapa Pak? Ada yang 3 ribu Ada yang 2 setengah Ada yang 4 ribu Tergantung orang yang berani beli ya 3 ribu Pak Eh ini juga ada Ini ada nih dapet juga nih Lari tuh Pak lari Nih ada nih Dapet nih dapet nih Alhamdulillah hampir ya tadi lepas Pak Ambil lo lari ya Oh dapet juga Iya Coba masuk di situ Coba 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 Ini udah berapa nih? Wah udah dapet 1,2,3,4,5 Lumayan nih dapet 5 nih Ayo nih udah dapet Lumayan nih udah dapet 5 Udah kita pulang aja udah malam nih Udah cukup ini 5 Udah cukup segini juga ya Ini udah belabang banget Pak Saya juga udah serem disini lama-lama Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Bapak udah pulang Aduh gimana? Ini dapet burunya nih Cuma 5 doa Udah dapet burunya Udah usah jarinya Ma taruh belakang dulu ya Iya Cepak Gimana? Capek tadi? Capek Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak Mas Kun Mana merinjau yang tadi? Biasanya dapet banyak Pak Mas Kun Sekarang buahnya lagi gak ada Pas pokoknya lagi Buahnya sekarang jarang-jarang Ini Pak Mas Kun Ini upahnya buat Pak Mas Kun Silahkan diambil Saya pamit dulu ya Pak Mas Kun ya Makasih ya Pak Ibu Assalamualaikum Kira-kira dapet berapa ya hari ini Soalnya kata si Bapak tadi kecil Sapa sedikit banget Iya Loh Pak kok gak ada uangnya? Kok gak ada uangnya Pak? Coba Wahyu aja yang baca Itu ada kepas apa Selamat rumah Anda Assalamualaikum Ibu-ibu Bapak-bapak adik-adik semuanya Bapak-bapak adik-adik semuanya Bapak-bapak Hari ini saya mau ngajak Bapak Maksun sekeluarganya untuk jalan-jalan Doain ya semoga rumahnya cepat selesai Amin Kita kembali dengan selamat Amin 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 Ini yang milih warna siapa Kang Barun? Yang milih warna Pak Rahmat lah Pak Rahmat? Iya Tapi ini warnanya keren banget Bagus nih Mbak jangan sampai kena yang ini Hah? Aduh Kok ini lagi? Iya ini kerjaan saya Oh kerjaan kamu juga? Iya Sembau-buah ya kerjaan dia Hebat kan? Tadi pasang dia lagi ngompon Iya Terus kenapa jadi bencet? Tau itu Bagus? Iya Oke kalau bagus kalau gitu kamu lanjutin Iya Makasih ya Yang bener kerjanya Iya kak Ini aja nih Ini Aki yang lagi ngerjain Ki Sini Ki Ada yang ngerjain Ki Ya Aki yang pegang aja deh Itunya Ada yang takut tumpah Ini Aki Ini semua Kang Barun Ini bener-bener udah 85% nih bener ya Bener lah Nggak bohong ya sama adik Masih ya bohong Kan bisa dilihat deh Iya 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 Tinggal lo paper 2 sama ngecet dikit-dikit Tinggal lo paper ngecet dikit-dikit Oh ini ngecet masuk Iya Udah lah Tapi jangan beli kotak juga Ntar ada yang ngomelin juga Kang belum Ini kan disini ngecet juga nggak sih? Iya lah semua Enggir beda semuanya Mau kan Sudah dateng yang ngomelnya Kok beda lagi? Tadi perasaan Aki Orangnya kecil Yaudah nih selesain lagi Disini Disini Itu akangnya giat banget sih Dari tadi disini Iya kan Kerjaannya katanya udah selesai Iya Masuk ke dalam Terus Ngomel lagi di dalam Iya Terus ngecet lagi Sekarang udah disini aja Emang harus begitu Udah cepat Makanya ini nyampingnya 80% 85% Gara-gara ada di dia Oh gara-gara ada dia Tapi menang وسont 2308 clen Wow 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena yang saya tahu mereka sangat menghormati dan menyayangi ibu dan bapak sekeluarga melihat pengorbanan bapak yang dengan umur bapak yang sudah tidak muda lagi tapi tetap semangat mencari nafkah untuk keluarga bukan untuk masa tua bapak saja tapi justru untuk anak-anak dan juga istri mudah-mudahan dengan rumah yang baru ini bapak dan ibu akan mendapatkan berkah dan akan mengukir kenangan yang baru lagi bersama keluarga dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim kita hitung bersama-sama ya 3 2 1 Buka tirai terima kasih Assalamualaikum 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 ini buat Wahyu nah Wahyu masih sekolah Wahyu sudah mendapatkan semua perlengkapan sekolah yang baru Alhamdulillah mudah-mudahan sepatu ini bisa buat dipakai sama Wahyu buat main bola ya kamu pengen jadi pemain bola kan sekarang kamu berikan TV bapak tiap hari bisa nonton kita ya pak ya iya iya tiap hari bisa lihat bisa dilihat di sebelah situ udah ada kipas iya ibu bapak sebelumnya di rumah ibu kan gak ada kipas kalau pulang kerja panas ya bu pak sekarang kalau pulang ke rumah terasa lebih baik udaranya amin mohon maaf ya bu piring plastik ibu sudah baret-baret sudah tidak baik untuk dipakai tuh kami sudah ganti piringnya bu dengan piring yang lebih bagus ya ada gelasnya juga ya pak bu sekarang ibu masaknya jauh lebih enak lebih nyaman kami udah kasih kompor gas plus juga ada gasnya ya bu ya ada tabungnya ada salurannya ya bu ya yang lebar coba ibu dilihat alhamdulillah lihat deh bu bisa jualan disini ya bu sekarang kami sudah berikan warung kecil buat ibu kami berikan juga beberapa modal walaupun tidak begitu banyak tapi mudah-mudahan ini akan menjadi berkah ya pak ya amin terima kasih terima kasih